Terima kasih telah menonton! Aduh banyak banget kan virus ya Kalau kita kemana-mana harus pakai masker Kayaknya masker kecil ya Jadi sarung bali Biar bisa nutupin mata Kok mata? Gak denger ya? Corona itu katanya menyebar lewat mata Nah jadi Hari ini Oh cepet bridgingnya Hari ini teriri kembali di sudut pelarian Dan kita bakalan bahas hal viral Di media sosial Ya yang lagi viral tuh Yang viral Itu virus Flu tapi udah yang mutasinya Beberapa tempat Kayak kerjaan ada tuh flu ya Oh iya jadi mutasikan Nah yang kita bahas sekarang itu adalah Namanya The Novel Corona Virus Novel Corona Virus Ya Katanya sih kan kalau virus-virus lain Harus pakai masker Udah selesai Itu yang lebih ganas lagi Kayaknya sih semua organ-organ yang Lunar itu bisa masuk virusnya Wow Sama kan kayak yang Penelitinya sendiri pun kan enggak Tapi sebenernya tuh penelitinya hebat loh Itu tuh dia pada tahap pertama Virus ini kan SARS Mutasi pertama tuh namanya SARS Terus abis itu dia mutasi jadi MERS Apa MERS? Middle East Respiratory Syndrome Simpelnya apa? Plontal Terus abis itu kebal lagi nih Dia permutasi lagi satu virus yang namanya Corona The Novel Corona Virus Lagi booming nih Karena ada satu kota di Cina yang namanya Mulan Itu udah di Diblok? Jadi kayak kota mati gitu Semua aktivitas gak ada yang jalan Karena katanya udah 2 ribu lebih orang Yang terindikasi terinfeksi virus Corona Dan berapa yang meninggal ya? Udah banyak banget Karena ternyata tuh Mahasiswa Indonesia Itu ada di sana tuh Yang semua orang tuanya tuh udah minta Tolong dong anaknya dibalikin gitu maksudnya Tapi karena udah yang di Udah gak boleh Orang masuk udah gak boleh Orang keluar dari kota itu pun juga udah gak boleh Ciri-cirinya mirip-mirip Mulai dari ciri-cirinya? Tolong saya dibantu Hahaha Jadi gejala Virus Corona itu kayak Flu pada umumnya Makanya mungkin orang awalnya cuek ya Karena Udah punya cepat kayak gini-gini loh Hahaha Kayak gitu juga Bu Karena Gejalan tuh hampir mirip Kayak demang Batuk pile Terus kayak Kemorokan sakit Apalagi ya? Tubuh tuh terasa tidak nyaman aja pokoknya Terus Sakit kepala Oh iya Jadi bener-bener kayak Mirip-mirip influenza Tapi ternyata Yang dia nyerang tuh Ke Saluran pernafasan Dan katanya Bahaya kalo Sampai masuk ke Saluran paru-paru Karena bisa menyebabkan Pneumonia Tapi menurut Berita yang kemarin Saya denger di TV sih Katanya Kebanyakan Orang-orang Yang meninggal Akibat virus ini Itu bukan karena Virusnya justru Tapi Karena udah punya Bawaan penyakit sebelumnya Oh Jadi virus ini Akhirnya memperparah Keadaan si pasien Sehingga akhirnya meninggal Jadi bukan karena virusnya Si Solusinya adalah Ya Harus banyak-banyak Cisit tangan Jaga Cisit tangan Cisit tangan Cisit tangan Dia makan pake tangan Cisit tangan Cisit tangan Jadi penurunannya itu Lewat hewan ke Manusia katanya Selusis Selusis Jadi yang dari Hewan-hewan mamalia Ataupun ungas Wah parah nih Kan kalo Ciri-cirannya itu Mirip-mirip Dengan flu Otomatis kan kita perlu tau nih Biar temen-temen juga Jangan takut juga untuk Akhirnya keluar negeri Hanya karena Ada se-Iris yang Kapa tau dia memang ada kejadian Jadi harus keluar negeri Oh iya Terus Untuk membuat mereka aman tuh Kek mana sih Pencegahannya Kok nanya ke saya Memang saya dokter Paling ntar kan kita bisa bagi tips Tips yang pertama tuh Cisit tangan THBS lah Pola hidup sehat Sebelum ngapa-ngapain Cisit tangan dulu Terus abis itu Menghindari menyentuh mamalia Atau ungas Dimidikan ke orang Kan Kalo yang punya sendiri Gak masalah Karena kan kita tau Dia gak ada di luar negeri Dia tetap di dalam rumah Maksudnya Terus abis itu Apa Adalah Tunggu dulu Bawa gue kencetatan dong Kalo ada temen flu Mendingan dia yang Disul pake masker Bukan kita yang pake masker Kan kita sekar Harus sadar diri Pada saat kita di lingkungan Kita lagi jauh Kita lagi Mau ngomong sama orang Terus kalo kita batuk Flu Please Flu doang yang pake masker Jangan kayak gue gitu Maksudnya nutup-nutup akhirnya Oh gitu banget ya Nanti kan maksudnya Saya meeting Akhirnya jadi kayak gitu Kan gak enak Saya gak ngeliat bapaknya Saya gak bisa makan Oh iya Terus katanya nih Virus yang 100 tahun Terulang sekali Apalah Oh iya Ternyata menurut penelitian Para ahli di bidang kesehatan Di dunia ini ternyata Ada pola yang akhirnya dibaca Mulai tahun Tahun Ternyata Nanti kita tulis deh Bagaimana bacanya Terulang lagi Di 100 tahun kemudian 18-20 itu The first cholera plague No 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 pandemic Pandemic Terus abis itu Ada lagi 19-20 Spanish flu Spanish flu Dan 2020 The novel coronavirus Fire Dan itu tuh yang berulang Dan semakin parah Mutasinya Per abad Per abad Sebenarnya semua virus Virus di dunia ini juga bermutasi sesuai dengan lingkungannya sebenarnya Yang pertama H5N1 Akhirnya bermutasi menjadi H1N1 H1N1 H5N1 apa? Keburung Nah terus dia bermutasi menjadi H1N1 atau flu body Virusnya mungkin sama Tapi karena kekebalan tubuh kita dengan banyaknya jenis makanan Yang dijual kayak jangkut Terus banyak banget kan Kalau kita membuka aplikasi online Terus kita cuma besar Cuma banyak banget makanan Banyak-banyak Jadi virus corona ini Katanya dia sensitif terhadap panas Jadi dia itu bisa di non aktifkan Dengan dipanaskan di suhu lima puluhan celsius Kalau nggak salah selama 30 menit Nah di Indonesia sendiri Karena mungkin kita selunya lagi panas banget Ya mudah-mudahan aja nggak Mungkin agak-agak resisten lah sama virusnya Apalagi Makassar Oh ya ngomong-ngomong soal hari ini kita pesannya Juice Apple Biar diet Jadi bukan juice riri Jadi minumannya aja gitu sih Abis itu ada pisang sama kentangnya Suga garing banget Ini enak Oh iya Mau ala-ala ASMR aja deh Ini enak Oh iya gini ngomong Lagi juga Bahwa belakangan tuh lagi nge-treme banget video ASMR Iya Saya salah untuk orang yang punya ASMR Jadi ASMR itu Autonomic Sensory Meridian Response Ya jadi itu dia kayak Sensasi nyaman, relax yang dirasakan ketika kita mendengarkan atau melihat sesuatu Entah mendengarkan suara yang spesifik atau melihat sesuatu adegan yang spesifik yang buat kita agak-agak merasakan sensasi relax yang kalau saya pribadi saya bilangnya hampir agak-agak punya sensasi paralyzing Sampai kita tuh jadi kayak terpaku dengan suara itu Sampai nyaman banget Itu suara apa? Kalau saya pribadi ada tipikal suara tertentu yang saya dengarkan dan saya punya sensasi ASMR itu Jadi kayak interview beberapa selebritis atau beberapa politisi yang memang punya suara yang agak-agak setengah berbisik Nah itu saya merasakan Kurang berbisik Saya pacar Kayak gitu mungkin ya Kayak gitu juga sih Macam-macam sih ada orang yang merasakan sensasi itu ketika melihat orang mau lagi motong-motong sayur misalnya kayak kres-kres gitu kan Terus ada yang merasakan sensasi itu ketika mendengar orang suara berbisik Nah ada juga yang merasakan sensasi itu ketika melihat orang lagi makan yang krowk-krowk kayak gitu Saya sensasinya pada saat yang Ngat gak sih pada saat kita SMA Terus suasana tuh yang ribu banget Tapi saya ngerasa aden banget loh Semua temen tuh ribu cerita Kayak lebah Suara lebah berbisik gitu Dan saya ngerasa sesuatu yang Makanya pada saat ada deadline ngulis Saya pasti ke tempat yang ngaruh Semakin banyak Saya ngerasa semakin banyak Semakin banyak suara noise Itu daya kreatifitas itu tersentuh Wow Nah apalagi nih yang viral yang mau jual aja viral yang Jadi yang viral belakangan ini juga Soal kerajaan-kerajaan baru di Indonesia Ada saya anak sultan Oh saya sultannya gak tau Jadi belakangan tuh lagi marak Muncul kerajaan-kerajaan baru di Indonesia Awalnya tuh kayaknya Yang kreatifitasnya Yang di pimpin sama Totok Santoso dan Biah Gitarja Yang aslinya namanya kalo gak salah tadi Aminadiyah ya Tapi Karena dianggap berusahkan sama warga Karena kemudian dia mengaku sebagai Kerajaan dunia Terus kayak udah nyuh-nyuh beberapa negara di luar Sampai akhirnya Pemerintah kemudian dibutuhkan untuk Menangkap Menyelidiki tentang lebih jauh tentang Kerajaan Agung Setiagar Memang udah berlaku sih pengikutnya sampai meresahkan gitu? Katanya sampai 400an orang Yang membuat resah adalah karena mereka Konon tidak mengakui NKRI Bukan tidak mengakui juga Tapi mengakui bahwa NKRI adalah bagian dari mereka Dan akhirnya Warga-warga sekitar juga Merasa resah Di Purworejo kalo gak salah Sekaligus info Biasanya di cafe ini Di sekitar jam 8 hingga jam 10 ada menu breakfastnya Seperti ini Just apple Terus ini Pasang goreng dan kentang Ini gak mau masuk Memang anak sultan Tenang aja Yang ini pokoknya Olah 10 ribuan Nah Belaganganku Muncullah yang namanya Sunda Empire Nah Sunda Empire ini Yang lagi ngetrend banget Dibahas di pemberitaan Di beberapa channel Youtube juga Sunda Empire ini sudah ada sejak tahun 2017 Udah lama dong Ya udah lama dan kemudian membuat geger Domnya Maya karena Unggahan salah satu petingginya Yang namanya Reni Hayrani Miller Kalau gak salah Nah Denny ngunggah tentang video Kayak apa ya Kayak apelnya gitu Di sosial medianya Dan kemudian membuat geger lah Gak lama dari Kraton Agung Sejagar Jadi pas Udah viral gitu Akhirnya diselidiki lah Soal Sunda Empire Dan Di beberapa acara TV Salah satu petingginya Sempat lindang Dan beliau mengaku Bahwa Sunda Empire itu Kayak kerajaan dunia Yang memilih dunia Ya Jadi kayak Nantinya semua Kerajaan-kerajaan dunia itu Harus kayak melapor Ke Sunda Empire Dan mereka juga mengklaim Bahwa mereka bisa menghentikan Perang nuklir Bahwa Kerajaan-kerajaan besar dunia itu Lahir dari Indonesia Bahwa Dan yang paling menggemparkan Baru-baru ini Petingginya itu yang namanya Rangga Sasana Jadi Rangga Sasana ini Mengaku sebagai Lieutenant General NATO Atau The Heron 17 Yang dulu di VOC itu Yang punya peranan penting Penitian 17 Yang mengatur Kebijakan gubernur Dan perdagangan Jadi Beliau mengaku sebagai penerus The Heron 17 Dan kemudian Kayak Terjadilah Pelaporan Sama Roy Suryo Karena Diduga Pihak Dari Sunda Empire ini Mengedit Atau mengubah Naskah di Wikipedia Bahwa PBB itu lahirnya di Bandung Ya Dan ini Berbeda dengan Petemuan Naskah aslinya Versi Inggris Dan kemudian Ini yang dianggap Berusahkan Dan dilaporkan Dan sampai sekarang Kasusnya masih bergulir Itu yang lagi rame ya Belakangnya ini Biar bergulir juga Sesungguhnya Bukan Maksudnya Rezeki kita bergulir Bukan Akhirnya kita jadi bergulir Kasusnya Tapi gini Viral itu Tergantung sih Viralnya karena prestasi It's okay Tapi kalau viralnya karena Sensasi Karena bikin gempar aja Dan akhirnya merugikan masyarakat Juga kayaknya gak fair deh Yes Jadi Kita juga bahas ini Sebagai bahan pelajaran sih Karena kita pikir Hal-hal yang viral Sekarang lagi banyak banget Hal-hal yang booming Lagi banyak banget Tapi Tapi kita sebagai netizen Kayaknya perlu cerdas Mencari informasi Mana yang benar-benar Bermanfaat bagi kita Mana yang enggak Apalagi kan Maksudnya Kita merasa Kita menjadi salah satu bagian Dari Para influencer Yang dimampun sama orang Dan kita memberikan informasi Oke ini loh Ini loh hal-hal yang viral Ini loh hal-hal yang Sedang meresahkan Kalau memang tidak sempat nonton TV Karena kan sekarang TV Di rumah Nah Terus bahkan kita Ternyanyi di luar Orang juga Banyakan sekarang lagi Beralih ke media mainstream Media mainstream Media streaming Nah Ada mainstream ya TV Iya Semoga sih informasi hari ini Iya Bisa bermanfaat Dan kita juga Ngemukin konten Sudut pelarian ini Sebenarnya untuk iseng aja sih Nah iya Jadi kalau saya kayak teman-teman Merasa Konten seperti ini Seru Enak buat disimak Ya mungkin bakalan kita terusin ya Bahas hal-hal yang viral di media Dan komen deh Apa-apa saja sih sebenarnya yang harus dibahas Ya Ya Maksudnya kita juga Resort Selain kejadian Pai atau Sojaan kemarin ya Yang tangannya kebolak-balik Jadi ternyata tuh Yang bener Ya jadi laki-laki tuh kiri diatas Perempuan Perempuan itu kanannya yang diatas Terus jempolnya diacungin gini Oh gini Dan sejajar darat Oh gini Ya Ya Oke Itu ada makna filosofisnya sih Apa sih Jadi kayak Laki-laki tuh disimbolkan dengan tangan kiri Dan perempuan itu tangan kanan Jadi kalo Laki-laki tuh kayak melindungi perempuan kayak gitu Terus perempuan ini Terus ini juga Katanya sih agak sedikit diginiin Biar membentuk huruf keren yang Tersia Oh oke Jadi Oh bener-bener Bener-bener Like lah kalo gitu Jangan lupa Like, subscribe, dan share video kita Kalo kamu suka Dan Jangan lupa bunyiin loncengnya Biar kalo kita update kalian bisa tau Yes Ya Sampai ketemu di Sudut pelarian yang lain Untuk membahas hal yang lain juga Ya Daaaah Selamat breakfast Selamat breakfast Mau ASMR dulu Gini nih Gini nih Gini nih Gini nih Gini Diketin lagi ibu Gini nih Ada-ada Gini nih Gini nih